akan menampilkan 1, 2, 3 brand yang berbeda ada Onitsuka, Puma, Puma, dan juga Adidas yang pertama adalah si Onitsuka Japan Made, All Nippon Made yang kedua adalah Puma, collab dengan Dapper Dan terus Puma Atmos Skagen, Skagen, yes, Skagen dan juga Adidas Gucci Gazelle kita lihat detailnya seperti apa satu persatu gue suka banget waktu gue ke Tokyo kemarin gue beli ini, Onitsuka All Nippon Made depannya dia sweat jadi actually kalau kita ke Jepang itu, ke Tokyo itu waktu lo beli sepatu ini, lo bisa personalize dengan nama inisial atau tanggal, angka sayang sekali waktu itu gue gak tau karena gue pergi ke store yang lebih kecil kalau di store yang di Ginza, itu dia bisa nambahin misalnya CSB di sini kesal banget gue basically, let's go unboxing detail of the shoes ini bagus banget ya, dia kayaknya berdasarkan Japanese tradition kita lihat di sini, detail uppernya itu seperti jahitan semua ada tulisan kanji di sini, yang gue gak ngerti tulisannya apa tapi kombinasi, contrast color itu bagus banget putih, merah, dan hitam with the shoe lace, merah balik lagi kalau kita lihat di tangnya, Onitsuka insole-nya polos ya, Onitsuka aja kalau kita lihat heel tap-nya di sini, ada tulisannya Onitsuka tapi Tiger-nya di sini dalamnya nah, seperti inilah dan lihat bawahnya nice, ketauan ini belum pernah dipakai so, this is the first shoes buat gue, ini bagus banget dan gue suka oh iya ada lagi di sini embracing Japanese tradition Puma Atmos Release Skajan ini gue suka banget depannya sweat ya, kalau dilihat detailnya sweat shoelace putih kalau kita lihat uppernya very, very detail ini tuh bukan leather ini tuh kayak apa ya, kayak nylon gitu loh terus jahitannya itu very detail sekali kayak sakura gak sih? yes terus ada ada eagle-nya all the full sakura here bagus banget loh ini sekarang di StockX price-nya udah 420 dolar wow dan gue dapetin bersyukur waktu di sebuah outlet feel aja outlet gue dapet 2 juta rupiah lebih nah, kita lihat di belakangnya balik lagi sweat logo Puma dalam insole-nya seperti biasa it's just Puma tapi yang buat menarik adalah apa? ini kanan-kiri sama ya jadi kita lihat dari sebelah kirinya wow it's a map of Japan jadi kalau kita lihat di sini ada oh apa ini sama? kanan-kiri? wait oh sama yes disini tuh ada apa? ini disini lu sana sasebo sasebo hiroshima kobe nagasaki kyoto yokohama correct? yes dan osaka tuh baunya yokohama takigawa ini gak gitu kelihatan buat gue ini Tokyo dan ini yokohama emang harus detail banget bacanya tapi ini lokasi-lokasi Jepang dan balik lagi ada Mount Fuji-nya disini dan Japan tulisannya ini buat gue keren banget loh desainnya so very nice kontras kontras color-nya bagus banget dan buat gue salah satu yang paling menarik adalah si Sakura untuk upper depannya dan untuk upper dalamnya map Japan itu sendiri dan di belakangnya ada Mount Fuji keren banget inilah sepatu yang ditunggu-tunggu actually gue pengen belinya tuh yang bener-bener bermotif Gucci motif Gucci di uppernya di toe boxnya di satu sepatunya tapi apa daya dapetnya ini ya jadi balik lagi Adidas Gazelle Gucci ini bener-bener berkarakter dari street stripes-nya melambangkan warna Gucci itu sendiri hijau merah hijau dengan tulisan Gazelle di sini install apa sold-nya bagus ya ada tulisan yang ini lo yang buat mahal Gucci thank you sneakersku gue dapet dari lo very very thank you at the very very nice price shoelace juga bagus melambangkan warna Gucci itu sendiri dan liat tangnya disini liat tangnya Gucci dan kenapa sepatu ini bikin special daripada yang lainnya because it's made in Italy the fine leather of Italian leather nah ini kanan-kiri sama pastinya kalau kita liat dalamnya wow cakep banget ya ini saking cakepnya gue mau pakai aja mikir pakainya harus ke dalam mal aja gak bener pakai di luar oh ya kalau diliat lagi selain kombinasi leathernya disini ada kombinasi sweatnya di toe box bagus banget dan juga di disininya untuk shoelace nya oh bagus banget suka banget dan apalagi kalau kita liat box nya very well presented cakep ya Gazelle Adidas Gucci balik lagi ke Puma gak ada Puma bener-bener gak ada abis gak ada abisnya kerennya dari performance shoes sampai juga kalau gue bilang sneaker dress shoes ini gue suka banget dari shoelace nya aja keliatan deh tebal nah ini adalah Puma kolaborasi dengan Dapper Dan nih liat deh di shoelace nya ada kayak tassel jadi kayak dress shoes gak sih sneaker dress shoes style dan yang gue suka tuh liat quarter panel nya quarter panel atau orang bilang uppernya oh corak Dapper Dan nya keliatan banget dan dia tulis disini ada liat Puma Dapper Dan bagus ya ini sweat yang gue suka shoelace itu tebal ini kayak penitingan nylon very iconic dengan warnanya dengan kontrasnya keliatan mahal banget di sepatu dan di belakangnya di heel nya logonya logo Dapper Dan dan Puma yes dan belah bagian dalamnya kombinasi corak Dapper Dan dan si Puma oh so beautiful cakep banget nah kalau kita liat tangnya ah gue kasih liat ya tangnya bisa gak keliatan ini kayak ada kristal loh wow D D P wah ini mesti nanti di close up tangnya dan ini di stock X kalau new itu udah kalau gak salah 5600 US wow and I got it thank you di Village Outlets for 3.5 million kalau gak salah 3 jutaan so so lucky to have this ah sekian unboxing untuk kali ini stay tune di unboxing episode gue yang keempat selamat menikmati okei okei hey 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 yeah yeah ooh ooh la la ee keempat